Di bawah itu, anginnya lebih kenceng dari di atas. Jadi kayak was-was-was, was-was-was tuh. Dan seperti yang aku tadi bilang tuh, rasanya tuh nggak enak banget di situ gitu. Di malam itu ya, setelah maghrib. Duh, jadi merinding nih. Nah, ketika lagi cerita horror sama Mr. X, lampu mati, Kang. Nah, pada takut tuh, lagi makan, masuk ke dalam ibu-ibu warung. Nah, di depannya tuh ada warung tutup, Kang. Si cewek tadi ada di depan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Jumada, selamat datang di Nightmare Side Testi Misteri. Yang pastinya malam hari ini kita bakal ngobrol sama narasumber yang seru. Seputaran tentang-tentang hal-hal seram. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, share, like, dan komen jika kamu suka video ini. Dan ingat, jangan pernah nonton Nightmare Side Testi Misteri ini sendiri ya. Dan malam ini, ini spesial banget. Harusnya saya berterima kasih banyak karena beliau ini channelnya sangat luar biasa. Dan cerita-ceritanya juga serem-serem. Dari RJL 5 ada Kang Fajar. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik. Terima kasih loh. Ini udah mau. Kita loh, harusnya kita yang makasih karena Kang Fajar datang dari Jakarta ya. Betul. Jakarta ke Bandung. Bela-bela buat mampir ke Surau saya yang kecil. Enggak lah. Saya ngefans banget loh sama Kang Dimas. Ah masa sih kan. Suka nyanyi lagu hujan itu. Lagu hujan. Kalau pas lagi hujan. Masih lagu hujan ya? Ya itu ramainya lagu itu pas hujan aja sih ya. Kayaknya kalau udah musim-musim tambutan yang lain tuh kayak gak kepake lagunya ya. Apa kabar, Kang Fajar? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah yang bisa ngobrol sekarang disini ketemuan RJL 5 ini. Kalau misalnya boleh dikasih tau ini sama Insambunda mungkin yang kayaknya sih udah pada tau juga sih ya. Tapi boleh dikasih tau lagi sih channelnya tuh sebenarnya ceritanya tentang apa nih kan? Ya jadi halo teman-teman Ardan ya sebut ya teman-teman Ardan. Ya insan muda. Insambunda ya. Jadi RJL 5 itu sebenarnya kita channel yang ada beberapa playlist gitu Kang. Nah yang salah satu yang unggulan itu Om Amat, Obrolan Malam Jumat. Oh iya, iya. Biasanya itu kita bahas horror tragedi sama horror the untouched story gitu. Oke, basic on true story ya? Iya betul. Jadi misalnya ada suatu tragedi, orang misalnya tersesat di gunung. Atau ada misalnya kejadian meninggal gitu ya. Nah biasanya itu kita langsung datengin gitu wawancara sebenarnya kejadiannya seperti apa sih kurang lebih gitu. Ya tapi sometimes sih horror komedi ya kalau gak ada tragedinya ya. Oh gitu ya? Iya. Apa nih? Itu menjual nih horror sama komedi itu. Karena kan kalau apa ya, kalau menurutku ketika kita ngalamin horror tuh serem gitu. Iya, iya. Tapi afternya jadi bahan lucu-lucu aja. Iya pasti ceritain kayak, wah ini apa nih terus malu, wah lu sih gitu-gitu ya. Iya gitu sih. Oke 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 oke. Wah itu menariknya. Jadi jangan lupa juga untuk subscribe ya. R.J.L. 5, apalagi Om Mamat. Om Mamat tuh setiap hari ya Pak tayangnya? Sekarang Selasa, Kamis, Sabtu. Wih seminggu tiga kali ya Pak ya. Tiga kali. Luar biasa Pak ini. Hebat ya. Om Mamat Selasa. Kamis, Sabtu. Kamis, Sabtu. Nah itu jangan lupa untuk ditonton yang baru-baru yang seru-seru nih. Untuk Om Mamat. Nah kalau sekarang biasanya mau wawancarain, sekarang diwawancarain dulu nih Kang ya. Dengan pengalaman-pengalamannya cerita-cerita bareng sama narasumber ke tempat-tempat seramnya mungkin langsung juga. Atau di studio atau di rumahnya. Sendirinya nih ya. Kang Fadja pernah ngalamin juga nggak? Ada beberapa kali sih. Untuk pengalaman horror gitu. Oke. Itu pas lagi dimana, pas kapan? Dulu itu malah pas pertama kali ya. Itu aku tuh jaman sekolah itu kan masih jaman jahiliah gitu ya. Masih bandel-bandelnya gitu. Kita kan nggak ada pikiran untuk ke hantu sama sekali gitu. Tapi justru pada saat itu aku nyaris kesulupan di rumah sendiri. Di rumah sendiri justru? Iya betul. Itu berarti SD, SMP? SMA. SMA mau ke kuliah. Oh oke. Oke. Terus-terus. Jadi rumahku itu kan cuma ada empat gitu Kang. Sepi banget. Nah depannya itu tadinya ada kuburan sama perkampungan. Oke. Tapi semuanya dirobohkan jadi satu rumah yang gede banget gitu. Aku juga nggak tahu tuh punya siapa ya. Iya, iya, iya. Nah ketika waktu itu sekitar jam 1 pagi temanku tuh kan dia tuh bisa lihat hantu gitu. Bisa komunikasi. Tengah satu dari temannya kamu aja bisa lihat hantu. Nah cuman waktu itu kan namanya kita anak muda gitu kan. Ah bener nggak sih ini orang kayak gini. Iya, suka nggak percaya ya. Suka nggak percaya. Nah dia tuh pas jam 1 pagi itu, dia itu cerita pas ke vila sama anak-anak temanku, itu di awal vila itu dia melihat udah banyak hantu gitu loh. Mengelilingi mereka. Dia ngingetin. Di sini jangan macem-macem loh ya. Jangan sompral. Jangan sompral, mabok-mabokan, atau mungkin yang pacaran ngelakuin hal-hal yang tidak semestinya. Karena di sini hantunya cukup, apa ya, kayak jahat. Jahat ya. Jahil ya. Jahil. Jahil, oke. Nah cuman omongan dia nggak didengarkan, nah pas subuh itu cewek-cewek pada kesurupan gitu. Nah yang nggak bisa bahasa Jawa, dia nari-nari gini ngomong nengkene, nengkene gitu loh. Nah pas tiba-tiba ngomong gitu, itu seperti ada angin gitu Kang, ke leherku gitu. Kayak ditiup gitu loh. Kayak nonton film horror kan. Apa nih gitu kan. Nah di situ aku jadi merinding, terus aku bilang sama dia, eh ceritanya di kamar gue aja yuk gitu. Nah karena masih remaja lah Bil ya, ah takut lo, takut lo yang hantu gitu. Nggak mau dong bilang takut. Nggak, gue nggak takut gitu. Udah di ruang tamu gue aja yuk, biar bisa senderan, kalau di teras kan nggak bisa senderan kan. Sebelum itu sih yang cewek-cewek kesurupan ini, ini juga, disembuhin akhirnya. Nah itu belum selesai ceritanya kan. Belum selesai. Oh itu selagi itu berjalan kesurupan, kalian ngobrol. Iya. Eh nggak, ini jadi cerita pas liburan ke vila. Ini sih di rumah aku doang berdua sama dia gitu. Dia main ke rumah gitu. Cerita kejadian pas liburan kemarin. Oh cerita ke situ. Eh kemarin gue mau cerita nih. Iya. Kejadian kemarin. Oh oke. Jadi ini aku lagi berdua di rumah, di teras rumahku. Oke, oke. Ketika masuk ke dalam, dia cerita lagi lanjut. Iya narinya gini, nengkene, nengkene. Terus ngomong bahasa Jawa. Itu serem banget dia bilang kayak gitu kan. Tiba-tiba Kang, dia diem. Terus, loh kok jadi nge-freeze gitu, jadi patung kan. Aku lihat ke dia. Wih, ngapa lo? Dia cuma gini. Shhh. Shhh. Kayak orang panik gitu loh. Dan nggak lama, tiba-tiba, badanku, tanganku ngekek dia langsung. Aku ngekek. Oke. Jadi seperti ada yang mau masuk. Dan di situ, aku teriak-teriak tuh. Aku nggak mau diatur gitu kan. Aku teriak-teriak. Allahakbar, Allahakbar gitu kan. Nah, aku ingin meminta bantuan ke orangtuaku yang di lantai atas. Tapi mohon maaf. Saat itu karena aku ingin dikuasain gitu ya. Aku tuh lari seperti anjing gitu, naik tangga. Jadi empat kaki gitu lah. Sambil aku teriak, Allahakbar, Allahakbar gitu. Merangkak lah ya gitu. Merangkak betul. Sambil lari. Nah, itu bener-bener kayak ada yang ngepres gitu ya. Dan nggak lama, pada bangun tuh. Kan teriak rame kan. Jum satu pagi gitu. Nah, orangtuaku mengira aku teriak-teriak karena ada maling gitu. Akhirnya bokapku bawa samurai ke depan. Temenku naik. Dikira malingnya itu loh. Dan nyaris ditebas pada saat itu. Wow. Untungnya nggak ditebas ya. Oh, misalnya temennya fajar katanya. Iya, iya. Temennya fajar. Nah, akhirnya di situ baru pada tau. Kayaknya kesulupan nih gitu. Nah, aku tiduran di kamar orangtuaku. Itu badan lemes banget. Udah kayak main futsal 3 jam ngeberenti tuh. Padahal gitu doang. Tapi, tapi kalau wajar masih inget ya. Maksudnya kalau secara ngelihat tapi nggak bisa mengontrol. Atau kayak udah lupa sama sekali. Dia ingin dikontrol. Ingin mengontrolku gitu. Tapi aku nggak mau. Jadi aku lari ke atas. Tujuanku pengen lari ke atas aja. Oke, oke. Nah, akhirnya ketika udah di atas. Salah satu keluarga ku ada yang suat malam. Pisukan paginya. Aku bangun dikasih tau. Wah, ini temen lu iseng nih. Jadi yang di kuburan itu ada salah satu pohon. Yang memang nggak ditebang. Nah, katanya disitu tempat gendurwo tariknya sekaki. Wow. Nah, hantu ini dipanggil sama temenku. Untung nakut-nakutin aku. Tapi, dia nggak bisa menguasain. Jadi hantunya marah. Wah, meslin juga nih orang kan. Bikin perkaranya ya. Nah, kalau coba kalau sampai ketebas kan. Aduh, udah kekriminal jatuhnya. Karena bukan maling kan. Nah, akhirnya aku ke sekolah. Ketemu dia lagi kan. Wah, lu ngapain lu manggil-manggil hantu yang di depan. Terus dia kayak ngeles-ngeles gitu. Enggak, gue enggak. Enggak, gue enggak, kata dia. Nah, udahlah daripada berdebat kan. Nggak enak semua temen. Aku iseng aja nanya. Emang apa sih yang lu lihat? Dijawab. Cowok rambutnya sepantet, tariknya sekaki. Ada hantu kayak gini di rumah. Padahal aku belum ngasih tau kan. Oh iya, sama berarti ya. Sejak saat itu. Aku agak trauma tuh. Kalau balik malam. Lewat pohon di depan rumahku. Karena teringat lagi sama sosok itu gitu. Seiring berjalannya waktu. Waktu itu kan aku lagi cerita sendiri nih horror. Membawakan kisah persalinan gaib. Jadi ada ibu-ibu sama anak kecil cowok lagi hamil dibantu membidan gitu. Tau-taunya dia hilang. Kisah urban legend ya. Pas disamperin, ternyata sudah meninggal ibu-ibunya sama anak itu karena kecelakaan. Nah, tiba-tiba di videoku itu ada suara welas. Welas. Nah, si Ivan kan ya gitu. Malam-malam aku dipanggil. Ini siapa yang ngomong ya? Kita kan syuting berdua doang gitu. Suaranya apa ya? Suara berat. Welas. Oh, oke. Welas ini apa artinya ya? Melas apa gimana gitu kan? Udah, coba ini aja. Nanti netizen juga tau apaan gitu kan. Kalau welas kan santai gitu kan? Nah. Welas santai. Woles. Iya, welas. Kalau ini welas sih beda ya? Nah, ternyata ada yang ngomong bahasa jawanya itu kasihan. Jadi ada yang menganalisa gitu lah ya. Tapi ini masuk akal sih, make sense gitu. Bahwa si hantu ini mengatakan kejadian itu kasihan. Ibunya itu meninggal lagi mengandung. Anak yang digandengnya juga meninggal gitu. Nah, ada lagi yang bilang. Sosok yang ngomong itu. Genderwo, bulunya lebat, tariknya sekaki. Lah, dia lagi muncul. Setelah beberapa tahun. Sosok yang sama, yang dulu waktu jaman itu ya? Jadi keingetan lagi gitu. Apa jangan-jangan selama ini mengikuti Kang Fajar? Wah, iya. Nggak tau juga ya. Tapi kalau Kang Fajar sendiri sensitif sama hal-hal seperti itu? Nah, setelah aku nyaris kesurupan itu. Jadi ketika misalnya ada di satu tempat yang Gimana ya, kalau kita masuk mal itu kan kayak ada anginnya gitu ya? Nah, itu di beberapa tempat yang ada angin itu aku ngerasa kayak gitu gitu. Nggak nyaman banget gitu. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu, entah. Nggak tau ya kalau kata temanku bentuk energi apa gimana, nggak ngerti. Lebih baik aku minggir aja. Oke, jadi agak setelah kejadian itu ada rasa sensitif yang berlebih lah ya? Dengan hal-hal yang mungkin atau energi-energi yang gaibnya gitu. Jadi kerasa gitu. Wah, ini kayaknya ada nih, ada ini. Tapi kalau secara melihat, nggak gitu. Melihat baru pertama kali itu. Pas aku ada kejadian juga sih waktu itu. Itu pertama kali ngeliat sosok. Pertama kali ngeliat. Oke. Apa nih yang pertama kali dilihat? Ini aku ceritain aja ya. Boleh, boleh. Panjang nih, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi waktu itu lagi pengen liburan, kita ada acara juga di Bandung gitu. Oke. Kemana ya, daki gunung tapi jangan yang, maksudnya yang treknya yang santai-santai aja lah. Di Bandung berarti ya? Di Bandung. Eh, sorry Garut. Eh, Garut. Dipilih lah Gunung Bapandayan saat itu. Oke. Nah, kita ada ke Gunung Bapandayan. Nah, waktu itu karena emang udah mepet gitu kan ya. Jadi aku ber-empat, aku, Ivan, ada Cici tuh. Cici tuh dulu narasumberku. Nah, dia tuh sensitif sama hal-hal kayak gituan gitu. Cuka cerita apa ada gitu ya? Pengalamannya horor tuh kayaknya sensitif sama hal-hal gitu lah. Nah, satu lagi si, sorry tadi, aku, Ivan, Cici sama si Jero. Nah, Jero ini yang udah pengalaman naik gunung nih. Nah, di hari H, tiba-tiba ada salah satu temanku nih, aku sebut Mr. X aja ya. Karena nanti kaitannya sama dia nih. Oh, oke. Nah, Mr. X ini tiba-tiba ikut gitu. Nah, ketika dalam perjalanan di tol Cipularang, mobilku itu rusak gitu, Gang. Jadi kita harus keluar tol, nyari bengkel gitu. Nah, jadilah sampai itu di Gunung Bapandayan sekitar jam 8 malam. Oke. Nah, Mr. X itu memang orangnya gak takut hantu. Begitu dia sampai Gunung, dengan kondisi sepi gelap, lagi di mobil, dia nyentir gitu. Dia lagi story, mana nih Kuntilanak. Oke. Di situ si... Begitu sampai gitu ya? Iya loh. Oke. Di situ si Cici kan yang shock juga ya. Waduh, kok dia malah nyari Kuntilanak gitu. Nah, akhirnya kita sampai. Nah, waktu itu kan memang lagi COVID ya. Oke. Nah, karena memang kita udah lakukan, apa namanya, udah ada surat kesehatan, jadi boleh naik saat itu. Dan kita adalah rombongan terakhir yang naik pada saat itu. Oh, ada beberapa yang ada di atas udah ya? Dikit tuang sih. Kita naiklah berlima. Saat itu juga lagi ada yang mau naik ke atas, orang sana kebetulan kita naik bareng. Jalan lah tuh. Nah, di jalan itu tiba-tiba si Cici ini mual-mual, pengen muntah gitu. Nah, di situ entah kenapa feelingku wajan-jangan dilihat hantu nih. Gak tau kenapa, bukan mikirnya dia sakit gitu ya. Udah bentrokan ya. Sepertinya, karena sebelumnya dia sempat ngobrol gitu lah sama si yang orang sana gitu. Orang sana bilang, udah apa namanya, jangan dilihatin. Nah, si Mr. X ini denger kayaknya nih, langsung nyamperin si Cici, dia bilang, apa namanya, eh lu liat hantu apa, lu liat hantu apa gitu kan. Wah, ini ngaco nih orang. Ini kan lagi di hutan masalah ya kan. Oke, gemarik. Nah, akhirnya kita jalan, nah sekitar jam, aku lupa jam 2 atau jam 1, kita sampai di buat tenda itu, di tempat campnya. Nah, kita camping lah di situ. Nah, ketika camping itu, si Mr. X sempat tanya lagi, eh lu liat hantu apa sih? Gua penasaran nih. Masih penasaran dia ya? Iya loh, ini udah mau tidur loh, masih nanya liat hantu apa gitu. Nah, akhirnya si Cici gak mau bilang, ternyata aja gak mau besok pagi aja deh, kalau enggak, kata dia gitu. Yaudah, akhirnya kita tidur. Nah, pas tidur itu, Mr. X ada di ujung tenda. Nah, aku di sampingnya. Nah, pas dia lagi tidur, tiba-tiba dia kebangun, Kang. Kebangun, gini. Gila-gila nih, tolong-tolong gue gak bisa nafas, kata dia. Kenapa nih orang, gue ngeri. Mau darah di sini aja kan. Dia buka ini, terus tiba-tiba gak lama dia bilang, Gila hantu di sini jahil banget. Gue ditekan, gue gak bisa nafas. Ini seperti yang gue alamin di bekas pembesin tua, bekas pabrik gitu lah. Wah, lu ngigo kali gue bilang gitu. Kayaknya tindihan berarti yang dia rasu. Kayaknya, tapi dia gak bisa nafas. Iya, iya. Apa namanya, lu ngigo kali gue bilang gitu kan. Supaya ngalihin lah. Itu orang yang pada tidur bangun semua, tegang gara-gara dia. Triak-triak kan. Lu ngigo kali gitu. Enggak, enggak. Gue ditekan kan dia. Ah, yaudahlah. Gak ada. Coba tidur lagi. Lima menit udah tenang nih. Tiba-tiba dia teriak lagi. Gila-gila, setan di sini jahil-jahil banget, kata dia. Loh, kenapa lagi nih orang? Gitu kan. Jadi dia cerita, Lagi tidur sini, Di punggungnya ini dari luar tenda, Seperti yang dia mencakar. Oh, jadi... Berapa kali sampai kakinya gitu. Iya. Gitu ya, oke. Di situ, karena udah gak kondusif ya, Aku akhirnya minta tukar tuh. Pertama sama si Ivan ya. Ivan kan posisinya di paling ujung nih. Eh lu sebelah si Mr. Ek aja ya. Ribet. Cuma gak ada yang mau, Setelah minta ditukar kan. Ya udah nasib lah. Ya udah. Ya udah. Terus di situ dia sempat bilang lagi, Gue sebenarnya salah apa sih sama hantu di sini. Perasan tadi, Buang air udah... Bener. Minta izin dah. Minta izin. Dia nanya lagi, Akhirnya udah tenang ini. Itu sekitar jam 2 atau jam 3 gitu ya. Sudah tenang. Tiba-tiba dia ngoceh lagi gitu. Bang, satenya 100... Eh, bang, satenya 100 tusuk bang. Kata dia gitu kan. Oke, masih aja ya dia? Jadi dia bilang, Itu di luar ada hantu. Mesen sate tuh, Kayak film Susana. Dia bilang kayak gitu ya. Yolah, masih aja ini orang. Tapi untungnya di... Malam itu gak terjadi apa-apa lagi sih, Gang. Oke. Nah, akhirnya kita ambil drone, footage. Di situ ada kejadian. Gak tau ya, ini sih kayaknya karena emang drone-nya ya. Drone-nya itu gak bisa dikendalikan. Si Ivan ngambil tangannya, Terus dagingnya kayak mau robek gitu loh. Oh. Ada kejadian kayak gitu. Karena balik-baliknya gitu? Iya. Terus, waduh kameramen gue nih. Gak bisa ngambil video nih. Akhirnya istirahat dulu. Nah. Di sini nih, kita jadi kesiangan lagi nih. Yang tadi niatnya turun cepat. Karena ada kejadian itu jadi kesiangan lagi. Kita sempat nyasar tuh ke puncak ya. Karena emang waktu itu kalau gak salah, Pelang-pelangnya rada membingungkan gitu ya. Gak tau kalau sekarang udah berubah ya. Nah, akhirnya... Di tengah perjalanan, Itu menuju kita mau ngambil barang lagi. Si... Mr. X itu ngeliat ada satu ayunan, Terbentuk alami gitu loh. Lagi-lagi dia bilang di situ, Ini nih kayaknya sarang kuntilanak. Emang berkarakter banget ya, Mr. X ini ya. Jadi biasanya kan kalau ada di dalam satu geng itu, Pasti ada satu orang yang selalu nyebelin gitu. Kalau di film-film itu dia nih kayaknya. Nah, akhirnya kita pulang, Memang agak kesorean. Nah, pas jalan itu, Kena magrip lagi nih. Dan kan memang sepi pada saat itu kan. Karena emang lagi, apa namanya, pandemi juga. Kita turun, magrip. Nah, di situ dia nyinggung-nyinggung lagi nih masalah kuntilanak nih. Si Mr. X itu. Jadi ada satu bangku. Dia bilang nih, Kayaknya apa namanya, Di sini bekas duduk kuntilanak dia kan. Tapi di situ gue udah ketau-ketau aja kan. Karena kan udah mau nyampe base camp kan. Iya, iya. Tapi, Gak lama dari itu, Ada satu bangku lagi dari ekor mata gue. Gue liat, Ada cewek baju putih, Rambutnya panjang duduk gitu loh. Oh, oke. Wah, sih. Tapi di situ gue gak takut. Si kampret ini manggil-manggil dari tadi, Dateng nih gue mikir kayak gitu dalam hati. Tapi gue masih gak ngomongin gitu loh. Tapi lu ngeh gitu ya nih? Oh, ada. Iya, dari ekor mata nih. Waduh. Udah, akhirnya gue keep aja sendiri saat itu. Nah, gue ngomongin dulu. Nah, ketika di warung makan, Udah sampe base camp kan makan tuh, Kang. Kondisi sepi ya. Nah, si Mr. X ini penasaran, Karena si Cici ini belum cerita ngeliat hantu apa. Oh, masih dari awal nanyain. Iya. Akhirnya dia nanya lagi. Dia sebut. Jadi pas di tangga itu, Dilihat ada cewek rambutnya panjang gitu. Nah, entah kenapa, Di bawah itu, Anginnya lebih kenceng dari di atas. Jadi kayak, Was, 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 was tuh. Dan seperti yang aku tadi bilang tuh, Rasanya tuh enak banget disitu gitu. Di malam itu ya. Oke. Setelah maghrib. Aduh, jadi merinding nih. Nah, ketika lagi cerita horror, Sama Mr. X, Lampu mati, Kang. Dua mati semua itu. Hmm. Nah, pada takut tuh, Lagi makan, Masuk ke dalam, Ibu-ibu warung. Hmm. Nah, di depannya itu ada warung tutup, Kang. Nah, pas aku sengaja ngeliat ke depan, Si cewek tadi ada di depan itu. Rambut panjang ketutup, Pakai baju putih. Oke. Aku ikutan kabur ke dalam, kan. Hmm. Wah, jir, Aku mulai gak bener nih. Nah, aku tanya sama ibunya, Bu, mati lampu kenapa? Nah, saya gak tau ini juga baru mati begini. Kata dia gitu, kan. Wah, ini udah gak bener nih, Udah gak bener nih. Suasananya udah bener-bener nyaman. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya, Karena si Ivan lukanya masih darahnya keluar terus, gitu. Akhirnya kita ke pos pengamanan yang ada di, Gak jauh dari situ, gitu. Ketika di pos pengamanan itu, Aku ke WC aman. Lampunya nyala. Pas si Ivan ke WC, Lampunya mati lagi. Deng. Disitu kita udah mulai pada bingung. Oke, PR. Mati, terus gitu. Nah, tiba-tiba si Cici teriak. Tolong, apa namanya, WC-nya tutup, WC-nya tutup. Nah, belakangan dia cerita, Kalau disitu dia ngeliat si cewek tadi, Tapi kali ini mukanya dikeliatin, gitu. Diliatin. Diliatin, gitu. Dengan penuh darah. Ketika itu si Cici ngeliat. Nah, anginnya itu sangat kencang, ya. Gak tau ya, emang. Karena emang faktor alam atau yang lain. Faktor gaib mungkin, ya. Si Mr. X ini, Eh, kita sholat dulu, Sebelum turun, kata dia. Nah, masalahnya. Masih ada itunya, ya. Iya. Masih ada solehnya, ya. Memang dia kuat juga imannya, sih. Iya, iya, iya. Masalahnya sholat itu deket dengan yang aku lihat kuntilanak tadi. Oke. Jalan lagi nih ke belakang. Yang pertama kali itu. Aduh, dibawa aja pembensin, gue bilang gitu, kan. Nanti kita bareng aja jamaah, gitu. Ah, lu payah, lu iman lu. Padahal, ngerti dia. Cholat lah dia sendiri, tuh. Sendiri ga lama, tiba-tiba balik. Kok cepet banget, lu? Gitu. Ternyata iman gue belum kuat, bro. Jadi, pas dia lagi sholat itu, tiba-tiba pintu tuh kenceng banget. Duh! Banting. Nah, dia kaget tuh, kan. Nah, kaget akhirnya yang tadinya mau di, apa namanya, jamannya 34, jadi 32 saat itu. Oke. Nah, selesai itu, kita turun, naik mobil. Nah, itu pas ketika turun itu, nah, disini nih yang paling seremnya nih. Si, gue di belakang duduknya Kang, si Cici tuh di samping gue gini. Nah, si Cici tuh bilang, Didit, serem banget nih, Didit, kata dia. Udah, lu tutup mata aja, gitu. Nanti hantunya, ga bisa lu liat, gue bilang gitu kan, sotoy gitu. Padahal sebenernya ga ngaruh juga ya. Iya, iya. Nah, akhirnya, pas turun itu, si Mr. X itu kan ngerokok ya. Eh, Mr. X, tolong dong, kacanya ditutup, gitu. Tutup dong, tutup dong, tolong. Si Cici tuh panik, gitu. Tapi Mr. X, aduh, gue lagi ngantuk nih, lo mau nyupir ya, mah, kata dia gitu kan. Akhirnya bete nih si Cici, diem aja setelah, saat itu diem aja. Ternyata belakangan si Cici itu bilang, pas di, ya suruh tutup itu, jadi ada sosok yang, apa namanya, berdarah-darah tadi, itu ngikutin terbang di sampingnya gitu. Pinggir mobil. Iya. Nah, makanya dia minta ditutup gitu, takut. Nah, setelahnya, tiba-tiba mobil gue bunyi, kang. Wah, apaan tuh. Kita semua udah berhenti, ga ada siapa-siapa. Gue sama Ivan tuh liat-liatan doang gitu. Wah, apaan deh. Kayaknya ada kayu nyangkut deh. Akhirnya turun si Mr. X sama Ivan. Pas turun itu, si Ivan denger ada suara motor, kayak motor RX King gitu loh. Dia sampe lompat, ternyata ga ada motor. Oh, suara kenal pot bising. Iya. Dia lompat, enteng ga, jurang tuh jatuh ya. Nah, akhirnya, diangkat lah, si, apa namanya, kayunya, jalan lagi, disitu Cici teriak tuh. Ah, gitu. Nah, cuman gue doang kayaknya yang denger gitu. Kita sampe pembensin, udah pada turun, Ci, ayo sholat, Ci, gitu. Dia melotot doang ke arah gue gini. Wah, kenapa nih orang ya? Terus dia nunjuk-nunjuk ke arah mobil gitu. Kenapa, kenapa? Ada cewek di mobil. Wah, kan ceweknya di doang nih. Cewek siapa nih? Udah mulai ga beres. Nah, akhirnya kita sholat. Nah, pas sholat itu, aku sengaja tuh, baca kursi, anas, al-falak gitu-gitulah ya. Supaya kayaknya si Cici ini kesurupan gitu. Selesai sholat, kayaknya ga ngefek. Dia masih melotot, diem, aja gitu. Nah, terus aku bilang sama Mr. X kan, eh, ini kayaknya cewek kesurupan nih. Gak dia ga kesurupan. Kan udah sholat tadi, kata Mr. X. Oke. Itu dia, lagi namanya cewek ya, acting katanya. Karena tadi ngambek, jendelanya ga gue turunin. Jadi dia, seakan-akan kesurupan. Padahal emang nge-acting doang bro. Kata Mr. X? Iya. Kamu pemikirannya beda dia. Nah, disitu, mulai masuk sinyal kan. Pas gue buka handphone, ternyata, loh si Mr. X ulang tahun di Facebook gitu kan. Mada notifnya. Kita salamin, pas si Cici, diem doang melotot. Mr. X sempat bilang, Cici, lo marah sama gue ya. Sorry dah. Habis kan gue ngantuk gitu, gimana. Tapi dia melotot doang. Nah, pas dikasih minum sama si Jerome, si Cici lagi-lagi bilang, itu di mobil ada cewek. Terus si Jerome buru-buru ngomong ke gue gitu. Ada cewek, ada cewek gitu. Cewek yang mana nih? Ah, udah mulai ngeberes nih. Udah, akhirnya, gue yang bawa mobil, Mr. X sengaja gue taruh di belakang. Jadi, posisinya Cici, eh sorry, Ivan, Cici, Mr. X disini. Mulai nyetir. Gue nyetir. Nah, pada saat itu, si Ivan ini ngaku, si Cici itu bolak-balik, di belakang ada apa sih? Di belakang ada apa sih? Nah, si Ivan karena mungkin bergesekan kali ya, dia nggak nyaman juga gitu. Akhirnya dibilang, teman-teman, si Cici ini kesurupan. Bilang kayak gitu. Ayo kita bacaan doa aja. Waduh, jadi ribet gini nih urusan. Nah, akhirnya, disitu kita mulai baca ayat kursi gitu. Aku juga baca, nah, si Jerome ini, tiba-tiba buka Google gitu loh. Jeluh, lu nggak apa-apa layat kursi gitu? Nggak, Pak. Gue lihat ini, apa namanya, warung, kita berhenti aja di warung. Ya udah, akhirnya kita bacaan ayat kursi. Nah, disitulah yang aku bingung. Ketika aku baca ayat kursi sama yang lain, si Cici itu bilang kayak, panas, panas gitu loh. Loh, kok hebat juga gue nih gitu? Oh, ngefek ya, ngefek ya? Iya, hebat juga nih gue. Karena pada saat itu, aku emang agak kesel, Kang. Jadi waktu itu, mobilnya kan sempat ke belok kiri dulu nih, pengen berhenti. Ternyata, vila kosong, yang horror banget, nah, muter balik itu, nyerempet. Nggak di situ, kesel lho, baca ayat kursi aja deh. Baca ayat kursi. Nah, akhirnya, berhenti di warung tuh, namu warung. Ternyata warungnya itu, punya Pak Haji gitu lah, yang biasa, ngwarung-ngwarin gitu. Nah, itu orang pada rame tuh, ngumpul di mobilku tuh. Wah, pada rame nih. Udah keserupan lah itu ya. Keserupan. Konten nih. Akhirnya aku rekam tuh di situ. Aku rekam, ternyata, kata Pak Haji nya, si hantunya ini udah, hilang pas di belokan. Teritorialnya udah bukan di situ lagi, dia bilang. iya, iya. Jadi udah aman, udah nggak ada yang ngikutin, kata dia. Oke. Alhamdulillah deh. Yaudah, akhirnya kita balik. Nah, ketika sudah balik itu, kita bingung nih, ternyata yang ngikutin tuh, sama sosoknya nih. Si Cici liat yang kuntilanak itu, aku juga liatnya itu gitu. Cewek putih, rambut panjang gitu ya. Apakah, kita ngira karena Mr. X itu kan. Ngomong somperal di awal gitu ya. Apakah itu ya, apa yang mana, nggak ngerti lah. Nah, akhirnya, dua hari kemudian, di rumah itu, si Ivan tiba-tiba dipanggilnya sama salah satu keluarga. Eh, lu, kemarin diikuti nantu ya, kata dia. Loh, kok tau, kata dia. Padahal nggak ada yang cerita. Kok tau? Iya, tau gue. Itu kan di mobil, kata dia. Tapi udah ilang sih, di jalanan Garut, kata dia. Itu sebenarnya hantunya suka sama si Adi. Gue dipanggil di rumah Adi, kan. Tapi karena nggak bisa masuk ke Adi, masuknya ke yang lemah, katanya. Waduh, disitu langsung si Ivan ngasih tau gue, pas di kantor tuh. Oh gitu, serem juga anjir gue bilang. Tapi nggak tau lah ya, akhirnya ceritanya diangkat waktu sempat di RGL, Mr. X nonton kan, wah lu nyala-nyalain orang lu. Wow, luar biasa. Itu berarti, bisa dibilang, dari cerita ini, lu tuh tipe kuntilanak ya? Bukan tipe kue ya, tipe kuntilanak. Wow, luar biasa. Ini pasti banyak banget pengalaman-pengalaman serem lainnya nih, Insan Muda ya, yang bisa kamu tonton juga di channelnya RJ5, yang pastinya, terima kasih banyak ya, Kang. Aku yang makasih nih. Sudah berbagi pengalaman, udah mau collab nih. Serem-serem gitu ya, nanti mungkin, aku deh, cerita, pengalaman serem selanjutnya. Di RGL ya? Di RGL ya. Siap, RGL5. Ya pastinya, terima kasih banyak Insan Muda yang udah nonton, jangan lupa share, subscribe, dan like, jika kamu suka konten ini, jangan lupa di subscribe juga RGL5-nya, dan sampai ketemu lagi di, Nightwarsat Testi Misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu ingat, jangan pernah nonton Nightwarsat Testi Misteri ini, sendirian.